Untuk memberikan sosialisasi dan menukar serta menarik pecahan rupiah lama, Bank Indonesia kantor wilayah Papua Barat bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut mendistribusikan uang emisi baru ke pulau-pulau terluar. Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut mendistribusikan uang emisi baru ke pulau-pulau terluar yang dinilai terbatas informasi serta aktivitas penukaran uang. Kurang lebih sebanyak 4 miliar 200 juta rupiah didistribusikan ke lima pulau terluar di wilayah timur Indonesia dengan menggunakan transportasi laut. Untuk maksud tersebut pada selasa 12 September, KRI Sidat 851 sandar di dermaga pelabuhan Piriyoshi Manokwari. Kepala Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, Lieutenant Kolonel Budi Santosa dalam sambutan singkatnya mengungkapkan selain sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah yuridiksi nasional. TNI Angkatan Laut juga berkesempatan untuk memfasilitasi serta mengamankan pendistribusian uang oleh Bank Indonesia yang akan dilakukan di daerah terpencil dan perbatasan. Dari yang menambahkan sebelumnya KRI Sidat 851, beberapa kali telah melakukan hal yang sama di empat pulau terluar di Maluku Utara dan satu pulau di Papua Barat yakni di Pulau Waikeo. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas kepada Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pengamanan uang rupiah baru khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. KRI Sidat 851 telah melaksanakan tugas pendistribusian dan pengamanan uang rupiah di empat pulau terluar di Maluku Utara dan satu pulau di Papua Barat yaitu Pulau Waikeo. Kepala Bank Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat Agus Hartanto menyebutkan uang emisi baru yang didatangkan Bank Indonesia Jabang Ternate kurang lebih sebanyak 4 miliar 200 juta rupiah. Dirinya menambahkan 50 yang disinggahi yakni Ternate, Pulau Tapat, Pulau Obi Wayaluar, Pulau Gebe, Pulau Ju, Pulau Wageo, dan Manokwari. Agus menjelaskan pendistribusian uang tergantung pada kebutuhan daerah sehingga tidak disamaratakan. Seperti di Pulau Ju, yang ditaksir akan mengalami penukaran uang dengan nilai yang sangat fantastis yakni mencapai 1 miliar rupiah. Kalau di pusat saya kurang paham, yang jelas disini sejak kita ada, MOU-nya ada di kantor pusat, cuman di setiap daerah bisa melaksanakan. Kalau pelaksanaan disini sudah sejak 2015 kita dulu disorong berhentinya, terus kemudian 2016 di Kaimana, dan 2012 ini berhentinya disini, di Manokwari. Dan mudah-mudahan setiap tahun kita ada. Dan tidak cuma di wilayah kita, di daerah-daerah lain pun seperti itu. Karena kita harus melayani masyarakat sampai ke ujung. Uang yang didatangkan dari kantor cabang Ternate dimasukkan ke dalam 8 peti berlapis besi. KRI Sidat 851 yang dikemudikan, Komandan Kapal Mayor Laut, Ivan Halim, Rencananya berangkat dari Pelabuhan Biliwasi TNI AL Manokwari pada hari Jumat 15 September mendatang. Jeffrey Batimuri mengabarkan.